Jadi hanya dengan modal 2500an ya, 2500 diamond Oke cuy, kembali lagi di channel Lampas Gaming, channel free playeran aja menampu hanya untuk keampasan Oke, sekarang kita ada di server 60 dan ini adalah hari terakhir ya, hari terakhir dari rune red up cuy Rune red up ya, event rune, ini event yang wajib lah ya, ini kemarin adalah salah satu dari event yang wajib Oke, yang pertama kita gajah gratisan dulu, oke Kita gajah gratisan dulu, nice, dapat satu, oke Sekarang yang di red up itu defense, king kong, sama counter Sebenernya sih bukan salah satu yang aku incer ya, bukan salah satu yang aku incer gitu Tapi buat melengkapi semua rune stone itu menjadi marvel ya Biar rune stone nya itu semua menjadi marvel, kita harus selalu ikut men, selalu ikut ya Entah itu nanti untuk hoppa, entah itu nanti untuk lugia ya Entah itu nanti kita kasih ke hoppa ataupun ke lugia Kita gajah di rune yang biasa dulu ya, kita gajah di rune yang biasa, kita habisin Abis itu baru kita, apa namanya, gajah yang di red upnya cuy, yang di eventnya ya, di eventnya Nah, untuk eventnya itu kalau kalian yang mungkin masih baru main ya, baru main atau Apa, newbie lah ya, newbie kalian baru main gitu, new player Kalian langsung aja cuy, langsung aja gajah 3 kali di draw 10 kali ini ya, berarti 10 kali 3 Berarti modal kalian berapa? 800 kali 3 Sekitar 2500 diamond ya, 3 kali aja cuy, 3 kali multi Kalau misal kalian nggak dapet, kalian tambah multi 1 kali lagi, jadi maksimal itu 4 kali multi Itu fix dapet ya, fix dapet, soalnya udah berapa kali nyoba ya aku, pokoknya setiap event ini aku tuh selalu nyoba Aku tuh 3 kali, aku dapet di keempat, itu cuma beberapa kali doang, kalau nggak salah cuma 1 kali deh aku ampas itu ya Oke, langsung kita coba ya, ini hari terakhir, kalian lihat ini tinggal 13 jam lagi men, tinggal 13 jam lagi eventnya selesai Jadi kalau menurutku, kalau kalian, apalagi kalian punya giratina kan, kalian yang baru-baru punya giratina Nah, ini shield, apa namanya, rune ya, ini cocok banget untuk giratina Entah itu counter, entah itu kingkong, entah itu defend Nice, untuk yang pertama kita selalu dapet legendary ya, untuk multi yang pertama kita selalu dapet legendary Sekarang kita lihat yang kedua Hah? Kok nggak bisa? Oke, oke, belum ya, belum kepencet tadi cuy, belum kepencet Oke, yang kedua kita dapet epic doang ya, yang pertama kan tadi dapet legendary Yang kedua itu dapet epic men Yang kedua dapet epic Nah, oke, dapet epicnya defense sama counter ya, dapet epicnya defense sama counter Oke, dan sekarang penentuannya men, sekarang yang ketiga ya, ini yang ketiga Ya, harusnya kita dapet marvelnya disini cuy Jadi hanya dengan modal 2.500an ya, 2.500 diamon Kalian lihat tadi, diamon ku 479 ya, 47.900, sekarang tinggal 46.200 Dan ini, semoga ini yang terakhir ya, semoga aku hoki, dan ini dapet yang ketiganya cuy Please yuk Marvel 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 Nice banget, kita dapet marvel, dan kita dapetnya marvelnya yang counter men Kita dapet marvelnya yang counter, langsung kita cek ya, langsung kita cek Apa namanya Pokemon mana yang bisa ini, tapi bentar, karena disini ada event men Ada event, kalau nggak salah, run, itu ya Oh, ini ada event ini juga ya, ada event tiket Oke, kalian yang baru, ini event tiket ini, kalau kalian mau tukerin disini ya Kalau mau kalian tukerin disini, dan kalian kurang Misal kalian ngincer sesuatu gitu ya Misalkan kalian ngincer ini gitu, atau ngincer ini, dan tiketnya kurang Tiketnya bisa kalian tabung ya, tiketnya bisa kalian tabung man Jadi aman itu ya, tiketnya bisa kalian tabung Oke, terus kita, ini ya, diamond rebate Nah ini nih, karena kita ngabisin 2000 diamond, terus kita dapet hadiah Nah ini juga nih, ini adalah event rune ya, ini event rune Tapi nggak wajib untuk kalian ikutin ya Nggak wajib untuk kalian ikutin, kalau kalian misal ngincer, kalian memang ngincer ini gitu Ngincer marvel, ya kalian harus ikut, tapi mahal banget ya Kalian harus ikut, tapi mahal banget nih Kalian lihat, rune extractionnya harus 220 Ya harus modal lah ya, 220 kali men, 220 kali berarti 22 kali multi 22 kali multi berarti 880 dikali 22 atau 880 dikali 300 Seberapa sendiri tuh Kalian jumlahin sendiri dan asik itu Nah, untuk yang ini, itu adalah chip extraction Jadi, kalau kalian gaca chip, kalau kalian gaca chip, tapi gaca yang diamond ya, bukan yang gratisan men Gaca yang diamond, sebanyak ini nih, kalian juga bakal dapet chip yang marvel Even yang chip ini sih, yang masih belum ngerti ya, belum pada ngerti Oke, kita coba lihat di chip ya, kita coba lihat di chip, kita ada berapa Ternyata nggak ada cu Aku kira bakal ada ini, kalau yang disini itu nggak dihitung men Dua kali ya, kita gaca dua kali barusan Kita gaca dua kali, berarti kalau kehitung mending ditabung Nah kan, nggak kehitung kan, kalian lihat Diamond draw chip 2, ini kan udah ada tulisannya diamond draw ya Ternyata kehitung, maksudku, kenapa tadi aku kira kehitung, itu tuh karena Yang kemarin tuh gratisan ini ya, kita lihat, kalau yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan Walaupun gratisan, itu juga kehitung coba Set, kita lihat lagi kesini Mana, 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 nah Nah, ini kalian lihat tiga kali ya, diamond draw Sepuluh kali, ini aku udah tiga persepuluh Berarti, kehitungnya cuma yang diamond ya Jadi, walaupun kalian nabung yang kiri, nabung yang gratisan dari safari Itu bisa dapet dari safari ya, itu kalian tetap nggak akan dapet sih ya Kalian tetap nggak akan dapet untuk eventnya ya Untuk eventnya kalian nggak akan bisa dapet Oke, jadi itu tadi ya, itu tadi aku gaca di tiga kali multi langsung dapet Kalau misalnya kalian nggak dapet, jangan nyerah ya Di keempat itu kalian pasti dapet men Tapi modal kalian harus 3.200 Jadi, kalau kalian nggak punya 3.200 diamond Atau kalian tuh, cuma punya 4.000 diamond kebawah, nggak usah ikut ya Mending ditabung aja untuk sampai Sampai, apa namanya, fortune get ya Makanya aku bilang itu di luar event S plus ya Event-event yang wajib itu di luar event S plus Jadi, misalkan Misalkan Kalian mau ikut red draw Nah, terus pas ada rune ini Kalian cuma punya 21.000 doang gitu Ya udah, kalian save aja buat red draw Kalau kalian takut gitu Tapi, kalau kalian punya 25.000 diamond Nah, kalian ikut event-event ini gitu Oke, mana tadi? Kita lihat Lugia Lugia deh Kayaknya Lugia yang pakai counter ya Ya, Lugianya nggak pakai counter Berarti sih Hopa Hopanya ini pasti kepasang counter Hopanya juga nggak pakai counter Counternya ada di siapa ya? Ini juga nggak pakai counter Hmm Apa Lugia ya kita pasangin counter ya? Masalahnya aku dapatnya malah counter, cuuk Counternya udah dipakai sama Mewtwo semua Counternya dipakai sama Mewtwo semua Kayaknya ini harus kita pasangin counter Tapi aku nggak tahu nih apa yang diganti Kalau misal kita pasang counter ya Kalau misal kita pasang counter Kalau misal kita pakai shine-nya kita buang Terus counternya kita ini Keren nggak ya? Kira-kira gitu Kira-kira jadinya keren nggak ya? Besok aja deh ya Besok berarti Oh, nggak, 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 cuuk Bisa ini, bisa ini Ini ada Ada 1, 2, 3 Udah, pas nih Udah, pas nih Berarti ini kita remove Kita remove, kita remove Jadi, Lugianya itu kita pasang sebagai Ini, cuuk Aduh, mana tadi? Oke ini Lugianya kita pasang full counter ya Full counter Karena kan waktu dia dead immune Itu counternya bisa aktif loh Waktu dia dead immune Itu counter dia masih bisa aktif loh Sekarang kita rune stone rebirth ya Ini kita rebirth Eh, oke 30 diamond ya Nggak apa-apa lah Rune Terus Ini kita enhance Kita enhance langsung Karena tadi itu semuanya levelnya 41 ya Levelnya tadi kalau nggak salah 41 semua yang kita rebirth tadi Jadi kita naikin ke 41 semua ya Kita samain cuy Untuk levelnya kita samain Oke Enhance Ini juga enhance Ke Iya, ke 29 doang coba Aku kira bakal sama gitu Kita ini deh Kita di compost ya Kita di compost ya Nggak kepake Kepake Oh Oke Sampai 41 ya Nice banget Pas semua ya Sampai 41, 41, 41 Oke kita lihat Wuh, Lugianya di atas dong Karena lebih tinggi daripada yang lain Oke Langsung kita coba Cuk Kita coba di arena ya Kita coba Iya ampun Udah dihajar aku Cuk Udah dihajar aku sama si Eser Oh enggak, 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 enggak Kiacan Oh, sekarang Kiacan ya Namanya Kiacan Oke Wait, wait, wait Defense ku tuh apa ya Oh, defense ku pake ini ya Defense ku pake si Kyurem men Defense ku pake si Kyurem Nggak apa-apa Aku pake si Hoppa ya Disini aku pake si Hoppa Atau pake Kyurem Udah mulai dihajar sama si Eser Aku harus cepet-cepet level 95 men Aku harus cepet-cepet Marvel Kalau enggak ya Nggak bakalan Nggak bakalan bisa bertahan aja Di ranking 1 ya Nggak bakalan bisa bertahan di ranking 1 arena Cuk Oke Nah, aduh Kenapa Giratina yang dibuang Kenapa Giratina coba Nice banget Dia tadi nge-counter ya Ini kalian lihat Set Dialganya kedemek men Kedemek walaupun cuman dikit Tapi emang dikit ya Efek dari Efek dari run counter Itu menurutku memang cuman dikit banget Cuman dikit banget Cuman dikit banget Yakin ya Tapi kalau misal udah full Marvel Itu mungkin agak kerasa ya Kalau udah full Marvel nih ya Intinya kalian harus full Marvel dulu Kayak misal punya nya si Kevin gitu ya Kayaknya punya nya si Kevin kalau nggak salah Udah full Marvel deh jelas lah Aduh Aduh Mati nih Mati nih Mati nih Mati Cuk Dialgaku mati nih mah Untung di revive ya Untung dialganya di revive cu Untung dialganya di revive cu Mati dong Dialganya udah di revive tapi mati gitu Oke 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 Ntar kita kita coba pakai Qrem men Kita sekarang coba pakai si Qrem ya Kita coba pakai si Qrem Gantiin Mew tuh kayaknya Mew tuh nggak terlalu Nggak terlalu berguna nggak sih untuk Awal-awal ya Oke Kalau orang-orang bilang itu memang si siapa namanya Si Dialga itu harus di belakangnya si Ho'o ya Dialga harus di belakangnya si Ho'o Kenapa karena nggak tahu biar survive gitu ya Karena Ho'o kan pasti mati kan Ho'o nya kan yang paling nggak dibuil Biasanya orang-orang itu Ho'o nya yang paling nggak dibuil Jadi Dialganya itu ada di belakangnya si Ho'o Tapi dia ada di belakangnya Giratina men Aduh Ini yang kena saringan Oh yang kena saringan si Raikwaza ya Kalian lihat yang kena saringannya si Raikwaza co Saringannya si Qrem Nice Ya ya counternya nggak terlalu kerasa sih Menurutku ya Counter dari rune itu tadi belum full Marvel ya Baru legendary doang full legendary Counter dari rune full legendary itu nggak terlalu kerasa Memang Gila masih kalah dong Takut Jok Set Oke nice 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 banget Set Iya Satu Dua Mati Mati Bo Memang harus pakai Qrem Ya memang harus pakai Qrem Jok Kalo Kalo di arena Kalo PvP lah ya Qrem masih GG banget men Kalo untuk PvP Kalo untuk PvP Aku Aku akuin deh Dia masih GG banget Jok Masih GG banget Oke Mungkin aku udah ya Aku cukupin sampai sini dulu co Videonya ya Kalo kalian suka dengan videonya Kalian bisa klik like share Kalo kalian suka dengan gaming seperti ini Jangan lupa subscribe Oke Oke Aku see you on the next video Salam Abbas Gaming Bye